Ibu Bapak di dalam capaian pembelajaran ini. Jadi capaian pembelajaran ini Ibu Bapak tidak akan menyusun, tapi Ibu Bapak untuk mencapainya. Pemerintahlah yang menetapkan capaian pembelajaran. Maka Ibu Bapak untuk mencapai inilah, Ibu Bapak nantinya akan mengembangkan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu mungkin sebagai pengantar apa itu capaian pembelajaran, isinya apa saja, ini yang sudah kita tuangkan. Pertama di dalam capaian pembelajaran ini Ibu Bapak, kita sudah memuat rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, lalu capaian di setiap pasenya. Di dalam rasional ini kita menjelaskan, mengapa mata pelajaran itu penting, mata pelajaran itu perlu dipelajari. Lalu bagaimana keterkaitan mata pelajaran itu dengan satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Karena sebagai tujuan, sebagai visi pendidikan kita adalah pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan diterbitkannya standar komersi lulusan, nanti mohon Ibu Bapak bisa dicek, kita sudah mengintegrasikan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, termasuk untuk SMK. Nanti bisa Ibu Bapak cermati bagaimana kompetensi lulusannya. Di sana kita sudah mengintegrasikan enam dimensi profil pelajar Pancasila, termasuk literasi dan numerasi. Sehingga dengan kata lain, melalui mata pelajaran ini harapannya, melalui berbagai mata pelajaran, tercapailah profil pelajar Pancasila. Dalam satu mapel tidak mesti keseluruh enam-enamnya. Bisa jadi mapel tertentu dua, mapel yang lain tiga dimensi. Nah ini bisa Ibu Bapak cermati di dalam rasional mata pelajaran keterkaitannya. Lalu selain itu Ibu Bapak kita tentukan tujuan mata pelajaran. Kemampuan yang perlu dipelajar setelah mata pelajaran tersebut. Sehingga jelas arahnya terkait dengan apa yang harus dikuasai peserta didik ini. Tujuan kita mengajarkan mata pelajaran ini apa. Lalu ketiga adalah karakteristik mata pelajaran, mendeskripsikan kemampuan elemen-elemen yang sudah kita petahkan. Elemennya apa saja, lalu kita gradasikan. Sehingga tidak akan mengulang-ulang. Oh di tahase A itu apa, kompetensi yang perlu dikuasai, fase B kuasai apa, sampai ke kelas 12 di fase F. Jadi kita sudah memetakan baik horizontal maupun vertikal terkait dengan kompetensi yang akan dikuasai oleh para peserta didik kita. Lalu sebagai apa yang perlu dicapai lebih spesifik, kita tuangkan dalam capaian pembelajarannya. Jadi mohon untuk mempelajarinya secara utuh, mulai dari rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, serta capaian setiap elemennya. Nah Ibu Bapak yang perlu kami sampaikan pengantar pertama, pada saat Ibu Bapak membaca capaian pembelajaran ini. Ibu Bapak di dalam capaian pembelajaran ini, ini sudah kita buat naratif, dan di dalamnya juga perlu ada banyak kata terkait dengan penggalian pemahaman. Nah ini di dalam perumusan capaian pembelajaran ini, Bapak, kita capaian pembelajaran ini, pendekatan perumusannya tidak menggunakan pendekatan taksonomi belum. Perumusan untuk capaian pembelajaran. Taksonomi belum ini nanti silahkan, kalau di dalam tujuan pembelajaran digunakan oleh Ibu Bapak, tetapi di dalam perumusan capaian pembelajaran, kemarin kita pendekatannya tidak menggunakan capaian pembelajaran dengan pendekatan taksonomi belum. Penyusunan capaian pembelajaran yang disusun, ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan konteksual. Ini menurut teori konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta, konsep dan kaedah untuk diingat. Konsep memahami yang kita rumuskan dalam capaian pembelajaran, ini adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi berubah secara kuasaan sepanjang siswa mengotoksikan pengalamannya. Nah ini Bapak yang perlu kami sampaikan ya, terkait dengan capaian pembelajarannya, saya sebelum ke secara umum. Di dalam capaian pembelajaran untuk pendidikan khusus, kita sudah menyiapkan, kalau siswanya tidak mengalami hambatan intelektual, dapat menggunakan capaian pembelajaran yang regular. Tetapi bagi siswa-siswa yang mempunyai hambatan intelektual, maka kita sudah menyiapkan capaian yang kita tujukan untuk siswa-siswa yang mempunyai hambatan intelektual. Untuk capaian diskus ini, penentuan capaian pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik nantinya, sangat mungkin sekali di sebuah kelas terdapat perbedaan capaian yang digunakan. Jadi untuk karakteristik di pendidikan khusus, ini akan disesuaikan dengan kemampuan para peserta didiknya. Tadi sudah disampaikan ya, untuk hambatan intelektual ini, pasenya dia berdasarkan usia mental, berbeda dengan untuk yang di-reguler. Kalau untuk reguler, pasenya Ibu Bapak kita tetapkan untuk paud, disebut mulai dari jenjang konderasi, di SD itu ada tiga fase, fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B itu kelas 3, kelas 4, fase C itu kelas 5, kelas 6. Jenjang SMP ini fase D kelas 7 sampai kelas 9. Dan jenjang SMA ini fase E, dan fase E kelas 10, fase F kelas 11, 12. Untuk pendidikan khusus, di bawah apa pasenya yang untuk hambatan intelektual, kita menentukannya berdasarkan usia mental. Fase A itu usia mental kurang dari 7 tahun, fase B usia mental kurang lebih 8 tahun, termasuk fase C, fase D kurang mental usia 9 tahun, fase E usia mental 10 tahun, dan fase F kurang lebih juga sama 10 tahun. Jadi untuk SLB yang mempunyai hambatan intelektual, kita penentuan pasenya berdasarkan usia mental. Nah ini kalau Ibu Bapak perhatikan, mungkin perbandingan dari capaian pembelajaran dengan kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013. Kalau di dalam kurikulum 2013, dipilah pengetahuan, dipilah keterampilan, sudah diurutkan 31, 32, 33, 34, 35. Nah sekarang kalau untuk capaian pembelajaran, Ibu Bapak bukan hanya sekedar berubah, kita menentukan kompetensi yang di akhir fase. Kita tentukan per elemen, dibuat dalam naragrip, dan tidak dipilah-pilah pengetahuan dan keterampilan. Ibu Bapak lah nanti yang menentukan urutan secara kewenangan, tahapannya 31, 32, 33, 34, 35, itulah kewenangannya kita berikan kepada Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak sebagai pengantar terkait dengan capaian pembelajaran ini, dan nanti Ibu Bapak perlu menerjemahkan, secara prinsip kewenangan itu berada di tangan Ibu Bapak. Menentukan, saya setelah ini mau menentukan tujuan pembelajaran apa. Lalu setelah itu ditentukan tujuan pembelajaran apa, setelah itu ditentukan. Secara kewenangan itu diberikan kepada para pendidik untuk menentukannya. Namun, bagi Ibu Bapak yang masih mengalami kesulitan, belum mampu mengembangkan, kita sudah menyiapkan contoh-contoh bagi Ibu Bapak yang masih kesulitan. Sehingga Ibu Bapak terkait dengan hal ini, bagi Ibu Bapak yang belum mampu mengembangkan, bisa menggunakan contoh yang ada, bagi Ibu Bapak yang masih proses belajar, bisa memodifikasi contoh yang ada, bagi Ibu Bapak yang sudah kreatif, yang sudah inovatif, langsung bikin sendiri tanpa terpaku contoh yang ada. Itulah yang harapannya bisa memfasilitasi beragam karakteristik guru. Kalau selama ini, yang sudah bisa, yang belum bisa, yang pintar, yang kreatif, diperlakukan sama, menggunakan alur yang sama, tujuan-tujuan yang sama. Nah, sekarang kita ingin penentuannya, alurnya, caranya, disesuaikan kemampuan Ibu Bapak. Kalau memang Ibu Bapaknya belum mampu mengembangkan, nggak apa-apa, silakan contoh. Kita tidak akan meninggalkan Ibu Bapak yang masih kebingungan, kesulitan, kita akan menyiapkan beragam contoh. Itu contoh tidak satu, biar tidak seragam. Maka kita menyiapkan beberapa contoh yang bisa dipilih oleh Ibu Bapak. Bagi Ibu Bapak yang sudah mulai senang belajar, karena tentunya ingin lebih maju, ingin mulai memodifikasi, silakan modifikasi contoh yang ada. Bagi Ibu Bapak yang sudah kreatif, yang sudah inovatif, Ibu Bapak bisa langsung kembangkan sendiri, tanpa terpaku contoh-contoh yang ada. Ibaratnya, contohnya tutup langsung, Ibu Bapak bikin desain sendiri. Sehingga beragam karakteristik ini bisa disesuaikan. Sekali lagi, bagi yang membutuhkan bantuan, silakan pakai contoh yang ada. Bagi yang sudah lagi belajar, silakan modifikasi contoh yang ada. Bagi yang sudah kreatif, inovatif, langsung kembangkan sendiri. Jadi kita tidak meninggalkan yang membutuhkan bantuan, tapi kita tidak menghambat orang-orang kreatif, inovatif, yang ingin lebih maju. Itu secara paradigma terkait dengan capaian pembelajaran yang saat ini disusun. Lalu Ibu Bapak, di dalam capaian pembelajaran.